Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Mas Taran Pasar Burung ya Untuk video kita kali ini kita akan membahas Next Taran yang bagus itu yang kental atau yang encer ya Tapi sebelum kita mulai videonya Rawatlah Sokoontongmu dengan benar Karena sesungguhnya burung Sokoontong kita itu adalah titipan Kita telah mengekang kebebasannya Jadi usahakan kasih pakam terbaik untuk burung Sokoontong kita ya teman-teman Oke langsung saja ke topik pembahasan ya Next Tar mana yang lebih baik ya Antara yang kental dan yang encer Kalau menurut saya pribadi ya Jika teman-teman itu ingin mengetahui Next Tar yang mana yang lebih baik ya Teman-teman itu lihat burungnya masing-masing ya Kira-kira lebih contong kemana Jadi teman-teman itu gak usah ikut-ikutan orang-orang ya Kalau kita niru sana-sini ya Gak bakal bagus hasilnya teman-teman Karena kuncinya itu di burung kita sendiri ya Kira-kira dia lebih cocok atau lebih condong kemana ya Kalau semisal Lebih cocok dengan yang kental Ya seterusnya kita pakai Next Tar yang kental ya Tapi semisal kalau dia lebih cocok atau lebih condong yang keencer Ya kita pakai yang encer teman-teman Semudah itu sih sebenarnya Jika teman-teman itu tidak tahu kira-kira burung teman-teman itu lebih cocok dengan Next Tar yang mana Teman-teman itu bisa tes ya Selama satu minggu Semisal satu minggu ini kita tes dengan Next Tar yang kental Kita lihat perubahan dia Pirahinya stabil atau enggak Selama seminggu itu Tingkat genggah coranya itu gimana Nanti kita putuskan ya Tapi kita harus tes dulu ya Dengan Next Tar yang encernya juga ya Tingkat keencerannya Pokoknya Diencerkan lah ya Kita coba selama seminggu juga Kalau performanya dia lebih baik Pirahinya juga Baik Tingkat genggah coranya juga baik Jadi kita pakai yang Next Tar yang encer teman-teman Jadi intinya setelah kita mencoba dua percobaan tadi Teman-teman itu bisa simpulkan ya Kira-kira mana yang lebih baik Kental atau encer Merawat soko ontong itu Merawat burung itu Sebenarnya Kita lihat burung kita masing-masing ya teman-teman Enggak harus kita mencontoh Sana-sini Enggak harus sebenarnya Karena ilmu untuk burung itu Enggak bagus teman-teman Tergantung perilaku burung kita Tergantung kebiasaan burung kita Jadi kita yang menyesuaikan Kita itu enggak perlu iri ya Semisal teman kita punya soko ontong dengan rawatan seperti ini Tapi kok lebih cepat menggacor ya Ya menurut saya Kalau seperti itu Cocok ya dengan karakter burungnya Bukan berarti Kalau kita terapkan di soko ontong kita Bisa cocok teman-teman Pokoknya kita itu dituntut untuk mempelajari ya Kalau untuk burung itu Maunya gimana Kebiasaannya gimana Nanti pastinya Ada kalanya Ada waktunya ya Burung teman-teman itu Bakal ngacor juga ya Jadi enggak perlu Lihat kiri kanan Niru rawatan kiri kanan Niru pakan Kiri kanan Ya seperti yang saya bilang tadi Semua itu Tergantung Kesukaan atau kebutuhan Burung kita masing-masing ya Pokoknya rawatlah Burung kita Dengan konsisten ya Dengan pakanan yang sehat Karena gacor itu Ya burung sehat teman-teman Kalau dia enggak sehat Enggak mungkin enggak acor ya Kita kasih yang terbaiklah Untuk burung kita ya Nanti Saya jamin Akan Timbal baliklah Ketuanya Kalau burung kita Kita kasih bakan terbaik Kerawatan terbaik Nanti dia juga pasti Akan memberi yang terbaik Buat Perawatnya ya teman-teman Atau pemiliknya Merawat burung itu Enggak usah Kerusak kerusu ya teman-teman Enggak usah di Target ya Burung ini harus cepat gacor Burung ini harus cepat gacor Apalagi untuk burung bahan Ya kalau di target itu ya Kemungkinan Agak lama teman-teman Kalau burung bahan itu Ya kita nikmati proses saja ya Sesuai dengan Alurnya Karena Kalau Membangun rumah itu ya Dari fondasi teman-teman Gak bisa langsung kita Tembok Apalagi langsung kita Atap ya Ini untuk burung bahan Ya logikanya Jadi teman-teman itu harus Ya Menjinakkan Merawat dengan Tulus ya Kasih bakan yang terbaik Kedepannya Sudah pasti Sokoontong kita Akan gacor Dengan sendirinya ya Kalau mau pakai Doping Juga Enggak Apa-apa ya Saya Saya itu Enggak ngelarang ya Cuma Kalau saya Pribadi Saya itu Enggak percaya Teman-teman Sama Doping itu Karena apa Karena Semisal Saya membeli Sokoontong Bahan ya Dalam waktu Seminggu Gak mungkin Bisa ngacor Teman-teman Karena Ya Dia itu Belum Beradaptasi ya Dengan lingkungan Barunya Dia itu Masih gesit Biar di doping Bagaimanapun Gak mungkin Bisa ngacor Teman-teman Kemungkinan Saya akan Beli doping Ya Kalau Produknya itu Sudah bisa Ngeklaim ya Atau Kasih tulisan Di botolnya Jamin Satu hari Gacor Baru Baru Saya Mau Beli Doping Sebenarnya Doping itu Vitamin Vitamin Ayam Dicampur Sana Sini Malah Bahaya Menurut Saya Ya Ya Kita akan Kembali ya Seperti Apa yang saya Bilang tadi Rawatlah Burung kita Dengan Baik Kasih Makan Terbaik Karena Kita telah Mengekang Kebebasannya Teman-teman Jadi Usahakan Kasih Makan Terbaik Jangan Kasih Makan Yang Aneh Aneh Atau Dengan Obat Obatan Yang Aneh Menurut Saya Itu Terlalu Ekstrim Teman-teman Untuk Burung Hanya Mengejar Gacor Kita Itu Egois Sebenarnya Hanya Mengejar Gacor Burung Itu Kita Kasih Obat Obatan Yang Belum Tentu Baik Untuk Kesehatannya Teman-teman Oke Mungkin Itu Saja Untuk Video Kita Kali Ini Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Untuk Like Dan Subscribenya Salam Beliket Salam Satu Hobi